Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan memberikan step by step Cara membuat harga di GoBiz Ataupun cara menentukan harga jual di GoBiz untuk GoFood Oke disini sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu Untuk toko ataupun outlet GoFood yang saya miliki Nah ini ada ayam kebrek bumumun ya di jualan Anggawana Kita akan cek terlebih dahulu di aplikasi GoJek seperti biasa Di menu GoFood supaya nanti kalian bisa melihat perubahan Perubahan yang sudah saya buat nanti ya Untuk cara menentukan harga jual ataupun membuat harga di GoBiz Nah kita akan cari makanan pada minum Nah disini sudah terlihat sekarang buka ya Tepat di jam 2 walaupun baru bangun tidur Saya akan buka tokonya Dan tentu ada ya dari pembantu juga yang akan menyediakan perutu makanan Dan sekaligus disini saya akan berikan review untuk kalian Yang mungkin baru membuka toko di aplikasi GoBiz ini Untuk fitur GoFood Oke untuk caranya seperti ini Jadi atau cara menentukan harga ataupun membuat harganya Disini saya sudah mengupload ataupun Sudah menjual beberapa produk tertentu Ada dari mkeprek kemudian tempe menduan Ada juga dari mkeprek Jadi harganya berbeda-beda ya Langsung aja disini saya akan menambahkan indomie Kemudian saya akan menambahkan kopi juga ya Nah disini tidak ada indomie Dan saya disini akan menambahkan produk indomie Di menu tambahan lain-lain Nah saya akan menambahkan produk indomie di bawah disini Untuk caranya mudah tinggal kalian kembali Dan masuk ke akun GoBiznya Seperti biasa Oke lalu disini tinggal kalian pilih ke bagian menu Di bagian sini ya Ke menu Kalian klik Lalu disini pilih ke menu di GoFood Ini caranya sama seperti pertama kali kalian akan Membuat menu baru Pilih ke menu di GoFood Di atas kalian klik Lalu disini ada satu pilihan Ataupun satu toko yang aktif Kalian klik saja di mkeprek kemudian di atas Oke kalian klik Kemudian kategori menu Keluar kategori dan daftar menu restoran ada disini Variasi menu keluar variasi Untuk menu ada disini Untuk fitur ini next saya akan berikan ya Cara membuat variasi menu disini Untuk baru input ataupun virtual menunya Nanti saya akan perlihatkan Dan cara membuat variasi menunya Seperti apa ya Kita akan coba selanjutnya Ya disini untuk variasi menu Seperti pedas Ataupun tambahan gula Level pedas Seperti ini ya Untuk contohnya Namun kita akan skip Dan kita akan berikan di video yang lain Ataupun video selanjutnya Oke kembali disini Saya akan menentukan harga Ataupun membuat harga di GoFood Untuk produk yang akan saya tambahkan Yaitu Indomie ya Seperti sebelumnya sudah saya sebutkan Pilih kategori dan menu di atas Kalian klik Oke disini ada pilihan yang keprek Dan tambahan lainnya Saya akan menggunakan dan memilih Di menu tambahan lainnya Ini sama ya Kalian tidak perlu bingung Ataupun tidak perlu kebingungan Ini stepnya sebenarnya mudah sekali Namun berbedanya disini Saya sudah menampilkan 2 menu Dengan tambahan lain-lain Dan paket AMG Brake Kita pilih tambah saja Di pojok kanan bawah Jadi tugas kalian Menambahkan produk saja Pilih tambahkan di pojok kanan bawah Nah seperti ini Lalu di atas ada nama Lihat contoh di bawah ini Sesuai dengan semua menu di dalamnya Nah disini Kalian ketikkan saja Nama tokonya ya Kita pilih Mie rebus ya Seperti ini Nah untuk penginputannya Seperti ini Jadi huruf besarnya Di awal kalimat ya Nah seperti ini Mie rebus Kita akan coba hilang Nah penginputannya seperti itu nanya Oh tidak ya Jadi huruf besarnya Di depan saja Nah seperti ini Mie instan rebus ya Seharusnya ya Mie instan rebus Oke ini huruf kecil ya Instan rebus Ini huruf kecil Oke saya sudah menginputnya Dan disini ada ya Pilih simpan Aktifkan di outfit Kategori menu yang aktif akan muncul di govood Kita aktifkan di govood ya Ini sudah aktif Ini di checklist Kemudian pilih simpan di bawah Oke pilih simpan Kategori ini berhasil disimpan Tambahkan menu Ataupun nanti saja Kita langsung pilih tambahkan menu Nah ini untuk medulinya seperti ini ya Jadi kategori baru Nanti akan muncul Kita akan kembali Ya disini ada Mie rebus ya instan Dan buat kalian mungkin ingin menghapusnya Juga sama Disini tinggal pilih ke bagian menu instan Dan ini tadi untuk metode Cara menambahkan menu ya Kita akan coba hapus Untuk mie rebusnya Oke kita ubah saja di atas Dan kita akan hapus Nah seperti ini Oke Tuliskan mie instan rebus disini Nah kita akan tulis Mie instan rebus Nah jadi untuk cara menghapusnya seperti ini ya Ini sekaligus untuk kalian Yang mungkin ingin membuat menu baru Ataupun varian Nama kategori Salah Rebut Kita rebus ya Nah ya hapus Oke jadi kita akan menambahkan menu di tambahan lainnya Caranya pilih ke menu tambahan lainnya Lalu disini pilih tambahkan menu di pojok kanan bawah Pilih tambahkan Lalu disini upload foto Kita sudah menyediakan foto yang sudah saya ubah tadi ya Dari mie rebusnya Kita izinkan saja langsung ke menu kalori Kita akan ambil mie rebus Oke seperti ini pilih pangkas dan lanjutkan di bawah Kemudian upload Oke upload berhasil diunggah Dan disini isikan saja namanya Seperti ini ya huruf basarnya di depan Kita akan isi mie rebus instan Nah seperti ini Oke instan Nah sudah lalu di bawah ada deskripsi Boleh isinya apa saja Boleh diisi ya Misalnya mie ditambah sayur Ataupun apa ya Sesuai kalian saja Ataupun sesuai yang ingin kalian isi Saya akan input harga disini Nah ini adalah harga yang mana ini Untuk mengaturnya ya Mertukin harga jual Saya akan menjualnya mungkin 6.000 rupiah Oke seperti ini Kemudian rekomendasikan menu Nah ini sudah fungsi rekomendasikan menu ini Jika kalian mengaktifkan Nanti akan muncul di bagian ini ya Nanti akan muncul di bagian atas Nah rekomendasi akan muncul di bagian atas Di kelompok ini Namun nanti akan bertempat di sebelah kanan ini Yang kosong Kita akan langsung rekomendasikan saja Nah supaya kalau melihat nanti Tampilannya seperti apa Nah disini sudah Kemudian pilih simpan langsung ya Sudah selesai Jadi caranya seperti ini saja Untuk menentukan harganya Kita akan ambil screenshot Nah pilih simpan di bawah Siapkan menu ini Klik simpan Oke ini sudah ditambah Dan kita akan langsung cek ke akun GoFoodnya Sudah langsung masuk ya Jadi kalian seketika menambahkan Nanti akan langsung masuk Nah kita akan refresh Kita akan cek Nah Oke disini sudah masuk langsung ya Jadi metode dan caranya seperti ini saja Dan buat kalian yang mungkin ingin menghapusnya kembali Ataupun merubah harga juga sama Ini masih Rp6.000 ya harganya Jadi kalian yang merubah harga juga sama Caranya Klik di bagian menu ininya Menunya Kemudian kalian tinggal ubah harganya saja Misalnya Rp15.000 Kemudian simpan Nah klik simpan di pojok kanan bawah Nah server kami Dapat merayap Oke sip Kita klik simpan kembali Simpan Oke Server kami padat merayap Validator error Oke disini error ya Barusan mungkin Sedang pembaruan dari sistem Kopisnya Kita akan coba ubah harganya saja disini Mungkin kita akan buat harganya Rp8.000 Oke simpan Nah berhasil disini Tadi kok Rp15.000 tidak bisa ya Kita akan coba kembali Rp15.000 Simpan Oh terlalu mahal mungkin Ataupun harga yang tidak bisa ya Namun kita akan coba Rp9.000 Nah bisa temen ya Jadi untuk harga seperti itu Untuk harga normal saja ya Tidak perlu mahal-mahal Kita akan kembali dan refresh Ya jadi buat kalian Mungkin server error seperti tadi Tinggal dua harganya Kita akan refresh Nanti berubah harga menjadi Rp9.000 Nah disini sudah Terimut dan menjadi berubah Dengan harga Rp9.000 Dan begitu lalu Cara membuat harga di Kopis Ataupun menuntukkan harga jual di Kopis Untuk fitur dari Kopis Di aplikasi Gojek Buat kalian mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye